Intro Lalu masuk ke bagian sesi kedua yaitu yang membahas tentang HAM Dipersilahkan kepada Paslon 02 tadi untuk menjabarkannya pertama kali Yang saya lihat Pak Prabowo menyampaikan secara singkat dan padat Sehingga sandi ke bagian waktu Jadi jikalau yang pertama tadi saya merasakan Pak Sandi disini hanya sebagai penghabis waktu Namun di bagian HAM ini, di bagian kedua ini Saya merasakan memang mereka mulai membagi Mungkin dari awal juga sebenarnya mulai membagi Cuma di bagian awal tadi entah kenapa saya merasa Pak Sandi hanya sebagai orang yang berbicara hanya untuk menghabiskan waktu tersebut Sedangkan untuk di bagian kedua ini yang HAM Terlihat menurut saya Pak Sandi memang menyiapkan Jadi Pak Prabowo selesai bicara langsung kemudian dihantam lagi oleh Pak Sandi untuk menambahkan Lalu di bagiannya Pak Sandi dia memberikan contoh konkret Kasus yang memang terjadi waktu beliau turun ke lapangan dalam rangka pengenalan Dalam rangka kampanye dia memberikan contoh yang konkret Lalu kemudian dibalas oleh Pak Jokowi Disini sepertinya terlihat Pak Jokowi lagi baper kayaknya ya Karena Pak Jokowi dari segi bahasa, dari segi raut wajahnya merasa seperti tertuduh Pak Jokowi mengatakan jangan nuduh seperti itulah Kalau memang terbukti ada kasus seperti itu laporkan saja Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Jokowi Lalu dibalas lagi oleh Pak Prabowo dengan menyampaikan bahwa beliau tidak menuduh Namun hanya menyampaikan fakta yang ada di lapangan Yang beliau atau mereka berdua kumpulkan Dan menurut saya juga sepertinya Pak Jokowi lagi baper aja gitu Karena dari segi bahasa yang disampaikan oleh Paslon 02 ini Saya bisa memahami bahwa mereka tidak menuduh Namun hanya sekedar ingin menyampaikan apa fakta yang terjadi di lapangan Seperti itu yang saya rasakan sebagai penonton Lalu masuk di bagian kedua Giliran Pak Jokowi yang pertama menyampaikan Beliau ngomong seperti sebelumnya menurut saya Jadi masih kelihatan agak ragu, masih kelihatan agak gemetaran Beliau disini memberikan tekanan bahwa harus banyak kerja Tapi menurut saya walaupun harus banyak kerja Tapi sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin suatu negara, presiden Kerja itu penting, tetapi ngomong juga penting gitu Jadi retorika, seni berbicara itu juga penting Dalam rangka menunjukkan bahwa si orang ini, si pemimpin ini Mampu memainkan retorika-retorika Mampu memainkan argumentasi Dalam rangka mendukung kinerja Supaya orang-orang paham dengan apa yang mereka lakukan Itu yang saya rasakan agak kurang dari Pak Jokowi Walau berdasarkan apa yang saya lihat, Pak Jokowi Sistem kabinet kerja memang, kerja-kerja dan kerja Membahas tentang HAM, beliau membahas kesetaraan antara kaum defable Dengan masyarakat lain, yang bukan defable Yaitu atlet-atlet yang sama-sama diberi hadiah ketika menang lomba Dan hadiahnya sama Yang menurut saya, kenapa bisa lari ke situ ya Lalu dibalas oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi Namun yang menarik bagi saya di sesi ini adalah tentang Pada bagian ini Pak Prabowo terlihat tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi Jadi Pak Jokowi tadi berkata tentang hal ini Tapi Pak Prabowo berkata lain juga Malah terlihat seperti hanya menyampaikan visi daripada debat Setelah saya menulis ini di catatan Jadi saya menulis catatan ya Setelah saya menulis ini di catatan, baru saja selesai menulis di catatan Lalu moderator yang perempuan, Mbak Ira Kusno ya Kemudian seperti menegur bahwa Seharusnya paslon itu menanggapi apa yang paslon lain katakan Nah seperti itu sistemnya, bukan menyampaikan pidato Dan kemudian saya merasa, oh iya benar juga Karena saya tadi juga lagi nulis ini dan selesai nulis ini Mbak Ira langsung ngomong seperti itu Berarti benar apa yang saya rasakan Bahwa sepertinya Pak Prabowo di sesi ini tidak menanggapi Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi Lalu ditutup dengan pembicara yaitu Kiai Ma'ruf Akhirnya di bagian ini Kiai Ma'ruf mulai ngomong Karena kalau yang sebelum-sebelumnya Itu yang ngomong Pak Jokowi terus Jadi disini akhirnya Mungkin Kiai Ma'ruf disini sudah mulai panas kali ya Jadi akhirnya beliau bisa bicara Namun karena mungkin saja baru panas Jadi beliau tidak selesai bicara Waktunya sudah habis Kira-kira seperti itu impresi pada bagian HAM Kalau kalian masih ingin lihat video-video seperti ini Klik saja bagian kiri bawah atau kanan bawah di layar ini Untuk menonton video lainnya Jangan lupa like, comment, subscribe di bagian tengah layar Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Keep Smart, Solid, and Express Sub indo by broth3rmax